Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel Adit Murti Youtube nya dunia pertanian Nah ini di plan terbaik Di plan terbaik ini ada sengaja Janda bolong di mall Saya coba hidup cucuk aja hidup apa enggak Terus kemudian ini ada jeruk puru Jeruk limau Nah yang mau saya bahas disini adalah ini Mana ya Nah ini plan terbaik Kuat sekali katanya Gulmanya bisa kita cabut Kita tidak membahas tentang gulma yang ini Tapi mau saya bahas adalah gulma yang ini Ini topik yang sangat menarik Topik yang sangat menarik Nah ini yang suka dibahas sama petani Kalau misalkan dia memakai pupuk Baik pupuk kotoran ayam maupun pupuk kotoran sapi Nah lihat ya ini bakal Nah ini gulmanya ini dia Ini pupuk kotoran ayam Eh tak Ini pupuk kotoran sapi Dia tumbuh subur Tumbuh subur di atas pupuk kotoran sapi Nah ini tumbuh subur di atas pupuk kotoran sapi Padahal di tempat yang lain enggak ada jugul majenis ini ya Nah lihat Nah ini tumbuh Nah ini juga di ujung kan pakai kotoran sapi Ini tumbuh Nah makannya sapi, ayam Itu kalau misalkan dia mau makan tumbuhan Makan tumbuhan Makan biji-bijian Nah dia akan masuk ke dalam perut Sapi dan ayam Atau hewan-hewan yang lain akan masuk Atau gajah atau akan masuk Kalau misalkan gajah di hutan kan dia akan masuk Dan kemudian dia jalan Dia mengeluarkan pesesnya Dia pindah Kemudian dia akan Biji-bijinya itu yang tidak bisa tercena sama hewan Dia akan keluar beserta pesesnya Nah ini bukti yang Ya kenapa sih Petani Petani disini Meresahkan banyak Banyak gulma yang tumbuh Ya padahal tanaman budidayanya belum Tumbuh besar Nah ini salah satunya Jadi Sapi nya mengeluarkan kotoran dengan peses Jadi membantu Ini salah satu Membantu penyebaran dari gulma Atau kalau misalkan biji-biji tanaman Jadi ini salah satu caranya Jadi penyebaran Melalui biji Melalui hewan Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati